Baim Wong dan Paula Faroven lewat perusahaan PT.Tiger Wongs Entertainment mendaftarkan merek Cetayun Fashion Week ke Kementerian Hukum dan Kemenkumam Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menasihati Baim Bahwa tidak semua harus dilihat secara komersil Nasihat ini disampaikan Ridwan Kamil melalui akun Instagram pribadinya Menurutnya Cetayun Fashion Week adalah gerakan organik dari masyarakat akar rumput Nasihat saya tidak semua urusan di dunia ini harus selalu dilihat dari sisi komersial Fenomena Cetayun Fashion Week itu adalah gerakan organik akar rumput yang tumbuh kembangnya harus natural dan organik pula Tulis dari Tuan Kamil Dia menjelaskan bahwa tujuan cerita yang fashion juga akan hilang jika diformalkan Oleh karena itu dia menyarankan agar gerakan ini tetap menjadi fashion jalanan Sekalinya diformalkan dan dimewakan apalagi oleh orang luar Malah akan hilang tujuan dan maksudnya Dan biasanya gerakan yang malah akan mati mudah Biarkan ini jadi cerita bahwa fashion jalanan tetap adanya di jalanan bukan di sarina Bukan di podcast Bukan pula harus menginternasionalkan Biarkan tetap selewew bukan head kultur Pria yang juga sudah menjajal catwalk Cetayun Fashion Week ini menyarankan agar negara tak ikut campur terlalu jauh Tidak pula perlu komunitas lain ikut mengatur Ada kalanya mereka hanya butuh ruang ekspresi dan tidak perlu negara turut campur terlalu jauh Tidak perlu pula individu-individu di luar komunitasnya ikut-ikutan mengatur-engatur Jika pun ingin diorganisasikan lebih baik biarlah mereka sendiri yang mengurusnya melalui komunitasnya Oleh mereka bukan Anda Reduan Kamil memuji kehebatan Pak Im dan Bawla namun Dia menyarankan agar mendaftaran HG atas Cetayun Fashion Week Dijabut Anda dan istri sudah hebat punya kerja-kerja luar biasa Selanjutkan Tapi bukan untuk inisiatif yang ini Saran saya pendaftaran HG ke Kemenkumham dicabut saja Terima kasih jika bisa memahaminya Terima kasih jika bisa menonton